KELOMPOK MILITAN HAMAS Keyakinan Israel terhadap kelompok militan Hamas, yang akan menghindari konfrontasi militer demi melindungi penduduk Gaza dari bahaya, dihancurkan oleh serangan mendadak pada Sabtu pagi melalui udara, darat, dan laut. Serangan dimulai dengan rentetan lebih dari 2.000 roket yang ditembakkan ke Israel. Bersamaan dengan roket-roket tersebut, operasi darat berskala besar dan terkoordinasi dengan baik melunkur dari Gaza, menyerang lebih dari 20 kota dan pangkalan militer Israel yang berdekatan. Perhitungan strategis Hamas dalam melancarkan serangan Masih belum pasti pada tahap ini. Namun, kepastian akan kerasnya pembalasan Israel terhadap kelompok Hamas memunculkan asumsi bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih dari sekadar balas dendam. Tujuan lain yang lebih besar dari serangan Hamas mungkin adalah untuk merusak perundingan yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Arab Saudi mengenai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara kerajaan dan Israel. Jika perundingan tersebut gagal, ini akan menjadi keuntungan signifikan bagi Iran sebagai pendukung utama Hamas dan sekutunya. Setiap eskalasi dalam konflik, baik dari Iran maupun Lebanon, akan sangat bermasalah bagi Israel. Hal yang sama juga akan berlaku jika perang dengan Hamas semakin memperburuk ketegangan dan bentrokan kekerasan yang sudah tinggi antara Israel dan kelompok-kelompok militan Palestina di tepi barat. Saat ini, babak kekerasan baru saja dimulai dan bisa jadi akan menjadi yang paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir atau sejak perang antara Israel dan Palestina di Libanon pada tahun 1980-an. Bagi banyak pihak, ini mungkin memerlukan pengambil lalihan Gaza secara militer. Namun, cara ini akan membawa dampak yang lebih buruk bagi penduduk sipil Gaza. Dalam jangka pendek dan menengah, trauma akibat serangan mendadak Hamas pasti akan menimbulkan konsekuensi penting bagi politik domestik Israel. Masih terlalu dini untuk menilai dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari serangan tersebut terhadap warga Israel dan rasa aman mereka. Kira-kira, gimana menurut kamu? Terima kasih telah menonton!